Kejaksaan Agung menetapkan DFS yang merupakan penasihat hukum PT Palma 1 sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan PT Duta Palma Group. Kapusmen Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut DFS diduga menghalangi proses penyidikan dugaan korupsi 8 bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan diatasnya seluas 37.000 hektare di Pekanbaru, Riau. Kamis 25 Agustus 2022, tim penyidik pada Dektorat Penyidikan Tindak Pindana Khusus telah menetapkan satu orang tersangka berinisial DFS selaku penasihat hukum PT Palma 1 dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu tiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Gili Hulu.